Musik Makam keagengkripik merupakan salah satu tempat yang memiliki makna penting bagi masyarakat Malang Hal ini karena menyimpan nilai sejarah penyebaran Islam di kota Malang Lantas, siapakah sebenarnya keagengkripik? Menurut keterangan dari jurukunci tempat ini, siapakah kripik merupakan tokoh sekal-sekal kota Malang Beliau bernama asli Aryo Pamucing Beliau merupakan keturunan dari Raja Brawijaya dan salah satu murid dari Sinan Kalijaga Suatu hari Aryo Pamucing diutus oleh Sinan Kalijaga untuk menyebarkan Islam di daerah selatan kota Pak Turwan Hingga akhirnya beliau sampai di tempat ini kemudian babat hutan dan mengacarkan Islam pada masyarakat Maka keagengkripik pun didapat karena beliulah yang babat hutan ini Hingga akhirnya bisa ditempatkan oleh masyarakat Selain itu, beliau juga berhasil menyusulantan orang secara masyarakat Yang dalam bahasa Jawa tersebut beriblik Walaupun masih terhadir di Bang Sio tentang kebenaran dari asal-usul keasing kripik Namun, warga meyakini bahwa keagengkripik merupakan tokoh sendiri kota Malang Sekaligus orang yang pertama kali menyesatkan Islam di tempat ini Hingga tak heran bila banyak orang dari berbagai daerah Baik warga sisi atau pembezabat Yang berkunjung ke tempat ini untuk mencari keberkahan dari keagengkripik Di manusia kemana kau pergi Konon, hati-hati Malang pertamalah yang pertama kali merawat makam keagengkripik Dan menggunakan lokasi ini sebagai pemacaman keluarga Sehingga tak hanya makan keagengkripik Di tempat ini juga terdapat makan bupati Malang dan kota besar lainnya Maka tak heran bila tempat ini Tak hanya menjadi tempat usaha religi Namun juga sebagai tempat jagar budaya yang menjadi kebanggaan kota Malang Dia selalu ada untuk kita untuk semua Dia selalu ada untuk hambanya yang telah mati Dan masih bernyawa Bismillahirrahmanirrahim Itulah setelah sejarah sokong penelusuran agama Islam di kota Malang Bila anda memiliki saran atau cerita lainnya Maka langsung subscribe, isu kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Terima kasih